ayo Nabi Musa disuruh Allah Ta'ala yang halus itu minta lawan aku jadilah Allah Ta'ala nah jadi kita yang duduk ini ya Allah iwak habis hanyar buka orang laki abahnya iwak habis kita ini kadang abahnya iwak habis ujian orang laki cari surangan aku kudu berduit juga hanyar berdua menangis ya Allah yang umur berapa Allah Ta'ala ini kesalahan kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai seratus rahmat setelah kita memahami mengamati meneliti tentang nama-nama Allah yang sangat luar biasa maka kita lanjutkan pembahasan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang mana artinya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang Takpilih Kasih dan Takpandang Sayang beda dengan kita kita ini pilih Kasih kita ini kadang kalah berpilih-pilih tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masya Allah lawan orang yang ingkar kepada Allah lawan orang yang maksiat kepada Allah tetap Allah Ta'ala berikan rezeki maka andaklah di dalam hati kita kita ini beriman lawan Allah Insya Allah Allah berikan rahmat buat kita Allah mempunyai seratus rahmat di antara yang seratus itu cuma satu yang diturunkannya di dalam dunia ini betapa dia sangat betapa dia sangat kasih sayang terhadap umatnya dan seorang ibu juga betapa sayangnya ia terhadap anaknya namun yang demikian itu cuma dari satu rahmat Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ke dalam dunia ini berarti ada 99 rahmat Allah yang Allah Ta'ala simpan untuk hambanya di akhirat Allah berisian rahmat seratus satu Allah Ta'ala julung di dunia Masya Allah Tabarak Allah begitu banyak rahmat Allah yang satu ini dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala berarti ada 99 rahmat yang Allah Ta'ala simpan di akhirat desan siapan itu ini khususan bagi orang-orang yang dimasukkan Allah Ta'ala dalam surga khusus bagi orang-orang yang beriman makanya kita kada boleh mendoakan orang-orang yang non-muslim mudahnya dapat rahmat ada orang non-muslim meninggal dunia kada boleh kita mau makan telah berpulang ke rahmatullah kada boleh karena rahmatnya khusus bagi orang-orang yang beriman ia nang kisah kisah ini kisah masyur dua orang laki-laki ketika di akhirat dua-duanya ini masuk ke neraka nang saikung jara Allah Ta'ala engkau masuk ke dalam neraka ayo berjalan surangan bahasa kita sekalinya berkira bagamat jelannya ketika berjalan bagamat ditakuni eh fulan bin fulan napa ikam kuperintahkan masuk ke neraka kenapa ikam gamat benar berjalan jara Allah Ta'ala sudah di dunia di dunia mahuwal penguliran kadahakun ini naikkan kesulukan anak-anak kenapa ikam bikin raut lalu ini menjawab ya Allah belum pernah di dunia mendengar hadis Rasulullah s.a.w. bahwasannya engkau mempunyai rahmat 99 yang engkau simfan di akhirat satu rahmat engkau berikan ke dunia ya Allah banyaknya rahmatian 99 masa ulun kadah terbuat sedangkan satu rahmat engkau berikan di dunia seluruh makhluk engkau mendapatkan rahmat dari engkau ya Allah satu engkau berikan kepada miliaran terliunan makhluk makhluk engkau ya Allah nah ini di akhirat ya Allah 99 masa ulun kan dia buat buat pan ulun saikong ya kakak ada Allah mendengar jawaban yang demikian ya sudah wa ya hambaku udah kadah jadi masuk neraka masuk dia ikam ke surga jangan berniat ulun kena ulun sauti juga kayak gitu ini lain kisah disuruh Allah ta'ala ke neraka karena banyak dosanya bebukahan ke neraka yang tadi bergemat ini bebukahan kita akunin lagi kenapa fajr Allah tadi jadi bebukahan ya Allah ulun tuhuk di dunia pian suruh sembahyang ulun sembahyang pian suruh puasa ulun kada puasa ulun kada taat lawan pian pian suruh ulun ke neraka ulun bebukahan belenjar nah ini barang ulun dan Allah ta'ala ayah dah ayah ikam akan dijadikan neraka dengan rahmat kok ikam kasih rugi juga kena guru aja ulun bila kan rak berbukahan juga hapok muha mun sawat ini kisah belum lagi inna rahmati wasiat kulla syai rahmat Allah ta'ala itu meliputi tiap-tiap segala sesuatu jadi kita ini dilarang sedih karena dibalik sesuatu yang kita anggap kadang nyaman kadang-kadang ada itu simpan Allah ta'ala ada ne'mat dan rahmat yang Allah ta'ala sembunyikan ada amun kita paham dulu ada di Indonesia ulama terkenal bila ceramah ribuan jemaah sidin ribuan jemaah sidin insyaAllah bila sidin ceramah menyejukkan hati jemaahnya kenapa sidin ini diberi perintah murabbi guru murabbi sidin untuk nikah besa menambah bini lalu setelah sidin kawin dibuli disambati macam-macam dipriming macam-macam padahal sini semata-mata to'at lawan perintah guru murabbi sidin akhirnya jemaah ampihan turun mengajik kawin 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 lagi mendengar ceramah sidin bukan emak-emak bersatu ketika sidin kada bayisian meritagi senyum wahai sheikh kayak apa rasanya pian kada bayisian jemaah lagi alhamdulillah jisidin nyaman aku hidup jisidin kenapa sheikh aku ketika banyak bayisian jemaah aku lapah jisidin diundang kada diterima kada purun diterima awak puyuh jisidin ketika aku berjalan saya kong hendak tanda tangan saya kong hendak bergembar saya kong hendak ini kada kawin apa-apa jisidin sampai saking sibuknya anak bini tertinggal akan kata urus jisidin tapi ketika aku kada bayisian jemaah banyak waktu untuk muhasabah memperbaiki diri aku jisidin banyak waktu aku dengan Allah banyak waktu aku dengan keluarga ku ku ni'mati ini adalah ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala itu pandangan orang-orang ahli tawheed pandangan orang-orang ahli teseuf selalu digali hikmah dibalik sesuatu rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah berikan di setiap kejadian yang ia alami dan yang ia hadapi maka kita ini berbaik sangka jalawan Allah ya rahman rahimin ya rahman rahimin wahaya Allah yang arham rahimin Tuhan yang paling penyayang diantara orang-orang yang penyayang maka beniat baik terus Allah mempunyai rahmat yang sangat luar biasa makanya ada orang meninggal mudahan dapat rahmat rahmat ini banyak rahmat ini kalau dibahas panjang kena kita bahas siapa-siapa yang dapat rahmat diriwayatkan dalam satu hadis ada seorang laki-laki ditealkinkan zikir la ilaha ilallah ini orangnya nak mati dibilang orang nak mati sunat dizikir akan ditalingannya la ilaha ilallah dan bagus yang mentalkinkan zikir orang yang paling sidin sayangi siapa bininya lakinya anaknya siapa yang paling sayangi sidin nah ini laki-laki tetapi ketika ditalkinkan kademah nyahud kademah hirani lalu dipanggillah Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam untuk mentalkinkan zikir ke telinga laki-laki tadi lalu ditalkinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata ketika dizikir akan rasulullah kademah menyahud ini laki-laki kadekawa mengucap jadi Rasulullah apakah ini laki-laki sembahyang apakah dia bayar zakat apakah dia puasa dijawab oleh keluarganya semuanya ya Rasulullah digabinya orangnya penyembahyang orangnya pemuasa orangnya bayar zakat lalu ya Rasulullah bertanya lagi apakah ia berbakti kepada kedua orang tuanya wabil khusus lawan mamanya baktilah ini anak lawan mama kemudian keluarganya menjawab ya Rasulullah inyah kada bakti lawan mamanya nah janabi inilah sebab ia kada mampu mengucap la ilaha illallah sembahyang rajin zakat puasa ibadah yang lain tapi lawan kawitan kada bakti lawan mama si dinneh lalu Rasulullah memanggil mamanya dikiau mamanya panggil Rasulullah mamanya lalu ujar nabi betakun namanya setelah datang apakah sebab anak engkau ini durhaka kepada engkau wahai fulana dijawab oleh mamanya wahai Rasulullah lihatlah mataku ini rusak akibat ditampar ini anak saking ajar kurang 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 belajar menghantam lawan pamamakan aku jisirin ke dari itu ini banyak kejadian anak menghanak menghantam lawan kawitan akhir hari zaman ini banyak banyak mamanya yang mengeluh guru anak guru enak membunuh guru guru anak enak guru benar jadi jadi macam 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 lalu jahres Rasulullah berpandir lawan mamanya tadi jika engkau tidak meridai anak engkau lebih baik ia dibakar hidup hidup daripada nanti ia dibakar dengan api neraka mumpian kademari doi ini anak kami bakar hidup hidup daripadanya dibakar dengan api neraka terhadap anak wahai Rasulullah kemudian Rasulullah sallallahu dapat menentalkinkan zikir ketelinga laki-laki tadi lalu janabi la ilaha illallah hanya rembah diri kawitan hanya ini laki-laki kawam mengucap la ilaha illallah dan dia mati dalam keadaan husnul khatim cuba lihat sang ibu tadi betapa sayang terhadap anaknya walaupun anaknya itu pernah menyakitinya sehingga membuat mata ibunya cacat sebanyak apapun dosa yang kita lakukan maksiat yang kita gawi namun semua itu tidak mengubahkan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala disini menggambarkan ibu jangankan manusia binatang anak hayam hayam itu ada anak yang ambil di bintih umannya binatang saja sayang sayangnya ibu terhadap anak itu adalah salah satu daripada bukti rahmatnya Allah kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala lihat bagaimana dosa kita bagaimana maksiat kita apa yang kita gawi Allah tetap mengampuni kita selain daripada dosa syirik makanya meminta meminta masyarakat yang bisa jebetan kami bila beri hawas saja duit 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 berhari lima puluh seratus kenapa waktu hendak meninggal waktu hendak meninggal ditalkirakan diorang la ilaha illallah hari-hari ditalkirakan ditalkirakan ini mana nangis kadang mati-mati nang keluarga sedih nangis kemana anak minta maaf kebanyakan nang dipintai banyak kemana anak minta maaf bingung nih keluarga sudah ringkas cerita datanglah habib yatisidin ujarisidin mana keluarganya kenapa ya sudah bila hendak ini fulan lakas bulik ini manana itu julung duit di julung bagiannya harga seratus mengacak bayar mengacak terjangak meninggal dunia na'uzubillah thumma na'uzubillah ya mutul mar'u alama asya'alah dulu guru ulun juga almarhum guru ahmad pawzan mengisahkan dulu jakai ada orang Tuhan nak meninggal dunia la ilaha illallah berapa buntut malam tadi keluar buntut kan beri jaman buntut lah ih malah tahu di buntut ingat ひat bisa menimbak mal bisa Oh tiga kali menimbak Padahal menimbak buntut halus Karena juga Kadang-kadang Menimbak buntut Sekiranya mimpi malam Malam maulah banyuk up Lawan Rute Lawan ruku diendak di kamar Kemudian di mimpi Berapa angka yang keluar Beri dua angka lawan empat angka Nah ini Dizikirakan La ilaha illallah Berapa angka keluar malam tadi Kada tak tangis Imbetubak utiak Haus 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 kemul Haus Minum Allahu akbar Allah Kenapa betul lagi mulai Lalu dikinumi oleh anak Baya minum Nak haus Nak canggang kebelenai Dari pakai belenai Nah Nak Cakanya kawan Kaya sebelenai Yang itu ku minum Saking haus Kada habis di mal Sedih lah La ilaha illallah Sampai terakhir La ilaha illallah Nak Berapa angka keluar Langsung meninggal dunia Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Kadang kegampangan Ada juga bahari Gawainya katuju Maulah panton Maulah panton Jara orang Jawa Bahari Orang wayah ini Orang-orang Jawa itu Kan menyuruh kita Kalau gak itu kan Beingat loh Beingat Bezikir Ada orang Nyebut 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 tuh Beingat Ketika hendak Meninggal dunia Ujar Nang keluarga Nyebut Mbah Nyebut Mbah Kayi Beingat Bahasa kita Nengaran Gawain maulah Panton Menyahob Jurang la ilaha Ilaha Gimana saya Mau nyebut Kalau hati saya Kalang kabut Karena saya Takut Malakal maut Mau mencabut Mut Mut Mati Apa Haber Apa Haber Na'udzubillah Subhanallah Kemudian kita Husnul khatimah Amin Ini yang kita Khawatirkan Ayo aja Kayak apa aja Dusa Banyaknya Tapi ketika Akhir hayat Bisa mengucap La ilaha Illallah Husnul khatimah Urusannya di dunia Karena Allah Ta'ala Nang memperisakan Makanya target kita Ini banyak Bersikir Banyak Bersalawat Banyak Lagi kisah Kisah Nang Menyayat Hati Ketika Sakarat Terimaut Makanya kita Banyak Berdoa Yallah Biha Yallah Biha Yallah Bihusnil khatimah Yallah Biha Yallah Biha Yallah Bihusnil Khatimah Jangan Ditinggal Doain Minta Husnul khatimah Apalagi Bini Sudah Haranya Husnul khatimah Oh Ini Nang Bini Husnul Nang Laki Husni Nang Anak Hasanah Nang Mintuhak Hasan Allah Akbar Maka kita Berharap Dapat Rahmat Di antara Tanda Orang Dapat Rahmat Husnul Suhulati Sakarat Il Maut Hasil Baginya Kemudahan Ketika Sakarat Sakarat Maut Allah 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 Lalu Apa Maksud Allah Punya Nama Ar-Rahim Allah Subhanahu Atala Punya Ar-Rahman Tetapi Allah Juga Mempunyai Nama Ar-Rahim Apa Maksudnya Agar Hamba Ini Jangan Segan Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Hal-hal Yang Besar Maupun Hal-hal Nang Halus Karena Allah Ta'ala Itu Sangat Senang Kepada Hamba Nang Ketuju Meminta Kepada Allah Walau Dalam Hal Keadaan Nang Halus Nang Kecil Nang Remeh Mana Dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pernah Berfirman Kepada Nabi Musa Alaihissalam Wahai Musa Mintalah Kepadaku Walaupun Garam Untuk Mengasinkan Sayur Engkau Mintalah Kepadaku Kata Allah Wahai Musa Walau Urusan Urusan Sandal Engkau Yang Kutus Nabi Musa Dipasani Allah Musa Musa Ini kan Kalimullah Minta Lawan Aku Walau Ikam Kehabisan Uyah Desengangan Minta Lawan Aku Uyah Sandal Pagat Bepadah Lawan Aku Wahai Musa Coba Si Beruyah Disuruh Allah Minta Lawan Allah Biasalah Umanya 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 Bila Uyah Habis Minta Lawan Siapa Lawan Laki Laki Harusnya Ya Allah Uyah Ulun Habis Ya Allah Beri Ulun Rezeki Ya Allah Uyah Kita Nabi Musa Nyuruh Nabi Musa Sandal Pagat Ya Allah Sandal Pagat Ya Allah Bukakan Hati Laki Hamba Ya Allah Nungerakan Sandal Ya Allah Kayak itu Hanya Bucer Laki Yang Kuyang Yang Laki Kuyang Allah Wah ini Hantu Macam Macam Ulun Sangat Kadaka Tujuh Lewan Hantu Nang Dipadahkan Pucung Itu Sangat Melecihkan Kain Kafan Bagi Mayit Yang Dikapankan Ya Kadak Orang Islam Meninggal Dunia Dimandikan Dimuliakan Dengan Kain Kapan Warna Yang Paling Suci Orang Mbak Heram Pakai Kain Kafan Kain Warna Putih Ketika Meninggal Dunia Kita Ulah Dengan Kain Kafan Ada Hantu Produk Indonesia Pucung Ulun Betakun Disini Siapa Yang Pernah Betamuan Pucung Mal Biasa Mal Biasa 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 Pucung Mulai Bujur Gerang Pucung Dimana Betamuan Di Hutan Kayak Apa Bentuknya Bicelan Pucung Bicelan Bicuat Mal Lain Sudah Mulai La Ilaha Ilallah Kita Coba Coba Apakah Kada Menghina Ayo Orang Meninggal Dunia Wajib Kada Dikapan Allah Akbar Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ayo Nabi Musa Disuruh Allah Ta'ala Nang halus Minta Lawan Kujur Allah Ta'ala Jadi Kita Nang Dini Ya Allah Iwak Habis Abahnya Iwak Habis Kita Kita Ini Kadang Abahnya Iwak Habis Cari Surangan Aku Berduit Juga Hanyar Berdua Menangis Ya Allah Umur Berapa Allah Ta'ala Ini Kesalahan Kita Sehingga Di dalam Cerita Diriwayatkan Nabi Musa Itu Pernah Sakit Gigi Nabi Musa Pernah Sakit Gigi Lalu Berdua Lawan Allah Ya Allah Ulun Sakit Gigi Napa Ubatnya Dijawab Dijawab Oleh Allah Rumput Anu Menurut Para Ulama Rumput Neng Dimaksud Rumput Taki Rumput Taki Rumput Taki Rumput Taki Itu Kumpai Neng Rancak Dimakan Oleh Hadangan Sapi Kambing Kumpai Neng Minyak Adalah Kumpai Neng Landep Toh Nah Diambil Akarnya Besuh Pirik Masukkan Keluang Gigi Tuh Taka Sebenar Ampe Mana Buktinya Pian Pernah Mendengar Sapi Lawan Hadangan Sakit Gigi Kenapa Tengkau Ini Bujuran Serius Guru Masukkan Coba Itih Pian Gigi Sapi Gigi Hadangan Kramam Tanam Biasakah Pian Melihat Sapi Rumpung Bisa Sapi Mitik Bisa Sapi Mitik Sapi Sapi Bergigi Ini Bujuran Pian Pertanya Kada Guru Nah Rumput Itu Bagus Lisan Gigi Coba Pian Menyembeli Menyembeli Sapi Menyembeli Hadangan Tidih Giginya Tamam Tamam Maka Genal Genal Giginya Lalu Jara Allah Ambil Rumput Kita Jadi Bila Kita Ada Gigi Beluang Kade Sing Ampian Ambil Rumput Cabut Ambil Akarnya Besuh Dulu Jangan Tanah Tanah Dipirik Masukkan Keluang Gigi Menyembeli Tidih Alih Guru Mencari Rumput Ubat Kabi Ambil Ubat Kabi Terus Dikutuk Masuk Anka Luang Jadi Hulat Itu Bak Kabinya Dibergenakan Lagi Lagi Imbah Itu Beberapa Hari Kemudian Sakit Gigi Pulang Nabi Musa Akhirnya Nabi Musa Langsung Ambil Rumput Itu Kade Bapak Dahlon Allah Langsung Masukkan Kade Apa Kade Sing Ampian Sudah Kade Ampian Ya Allah Kenapa Kade Ampian Semalam Langsung Ampian Ujar Allah Dijawab Pemula Ikan Bapak Dahlon Aku Ikan Meminta Lawan Aku Langsung Ambil Rumput Pahami Musa Menyembuhkan Penyakit Siapa Aku Jara Allah Ta'ala Tapi Pahami Jua Allah Menyuruh Rumput Itu Napa Mahfum Basyariat Setiap Sesuatu Yang Allah Ta'ala Ciptakan Di Muka Bumi Itu Pasti Ada Hikmah Ada Mempa Ada Berkah Bujur Kade 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 Ming Kudu Walaupun Bentuknya Kade Baik Terus Buka Cubong Ming Kudung Kita Ada Fungsinya Kulit Manggis Apa Fungsinya Ada Mahfumnya Napan Allah Menyuruh Kita Bila Kita Garing Beubat Kalupang Allah Menyuruh Musa Ketika Nabi Musa Sakit Gigi Musa Ikan Berdoa Tetapi Allah Menyuruh Nabi Musa Mengambil Rumput Nah Sirik Lawan Rumput Nabi Musa Wani Memadahi Nabi Musa Sirik Paham Kami Jadikan Bagi Tiap Sesuatu Ada Sebab Musab Maka Setiap Jenis Tumbuh Tumbuhan Itu Ada Khasihah Khasihah Sebagaimana Guru Sekumpul Diberikan Allah Karamat Bepadah Berataan Rumput Ini Bepadah Ulun Ubat Anu Tatamba Anu Pohon Bepadah Ulun Ubat Anu Tatamba Anu Batu Bepadah Ulun Batu Anu Gesan Anu Bepadah Barataan Guru Semumpul Karamat Sidin Allah Akwaran Dari Kisah Nabi Musa Kenapa Banyak Kisah Nabi Musa Nabi Musa Berdoa Ketika Nabi Musa Mendengar Keistimewaan Umat Nabi Muhammad Nabi Musa Berdoa Ya Allah Jadikan Hamba Umatnya Muhammad Sallallahu Ayo Kurang Apalagi Kita Umatnya Rasulullah Sallallahu 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 Nabi Yang Sudah Bergerak Kalimullah Engkau Bepander Lawan Allah Tala Hendak Jadi Umat Nabi Muhammad Kita Ketika Bersyukur Ada Nabi Jadi Nabi Harap Benar Allah Apa Jawaban Allah Nabi Musa Ketika Bulakan Munkaitu Ya Allah Ulun Minta Sebuting Barang Ya Allah Kenapa Rancaki Nama Ulun Dikuyak Dihadapan Umat Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Maka Dalam Al-Quran Banyak Nabi Musa Disebutkan Fisuhufi Ibarahima Wa Musa Ini Kisah Nabi Musa Isra Mi'rat Takunya Nabi Musa Fisuhufi Ibarahima Wa Musa Nabi Isa Pengen Jadi Umat Nabi Muhammad Allah Kabul Kan Nabi Isa 33 Tahun Ayo Jadi Kita Mulai Dari Nang Halus Kita Ini Kadang Halus Kedihiran Hiran Sudah Hanya Lawan Allah Ta'ala Kita Ini Kadang Kalah Sudah Dapat Musibah Hanya Sember Yang Hajat Dapat Ne'mat Kedihiran Sember Yang Hajat Tuhan Allah Sudah Garing Ya Allah Dimana Kita Di Saat Sehat Aku Anda Turun Ke Majelis Malam Kamis Tapi Aku Demini Pinggang Sakit Di Saat Pinggang Kada Sakit Kemana Aku Demini Anda Turun Ke Majelis Malam Kamis Gigi Ku Sakit Di Saat Gigi Ada Kedihiran Mati pulang Saikong Guru Tuhan Di Mertapura Pajah pulang Lampu Di Saat Lampu Menyala Seorang Dimana Ya Kedihiran Padahal Bagus Berataan Rumput Dilihat Biasa Tapi Khasyihnya Manfaahnya Luar Biasa Ya Rasulullah Jadi Allah Itu Sangat Sayang Lawan Kita Bila Sesuatu Halus Kita Minta Lawan Allah Allah Itu Manggin Rancak Dipintai Manggin Ketujuh Mungkin Kita Bila Rancak Dipintai Manggin Luar Ya Lalu bagaimana Kita Sekiranya Dapat Ar-Rahim Ini Pampihan Sebagaimana Seharusnya Seorang Hamba Menjadi Seorang Yang Bertital Abdullah Abdurrahman Kita Harus Jadi Hamba Abdurrahim Itu Diantaranya Adalah Ia Tidak Membiarkan Kepakiran Seseorang Yang Berhajat Kepadanya Melainkan Ia Tutupi Dengan Kadar Kemampuannya Baik Dengan Hartanya Dengan Jabatannya Atau Berusaha Dengan Jalan Yang Lain Kalau Inyak Ada Mampu Hendak Menolong Dengan Doa Begitulah Figur Orang Yang Beriman Menjadi Hamba Abdurrahim Jadi Bila Ada Orang Bahagiat Lawan Kita Dibentu Semaksimal Mungkin Bila Kadakawa Ampun Maaf Kadakawa Membentu Hanya Mendoakan Kan Ada Kalau Kisah Orang Tujia Di Wali Hanya Gara Gara Amal Bila Nya Kamarian Duduk Di Hambin Orang Jadi Wali Gara Gara Beungut Di Hambin Neng Apa Di Gara Besal Awat Ada Orang Lalu Berjual Pintol Ya Allah Larisakan Pintolnya Banyakakan Hujungannya Ada Ada Orang Lalu Berjual Wadi Ya Allah Payu Akan Wadainya Ya Allah Ada Belunang Lalu Ya Allah Kau Inakan Inyan Ada Orang Nenggering Ya Allah Sihat Akan Inyan Ada Orang Neng Sugih Lalu Ya Allah Tambahi Hartanya Dalam Kebaikan Ada Pejabat Doakannya Ya Allah Jadikannya Pejabat Yang Amanah Ada Orang Lamak Lalu Ya Allah Kurusiakan Jangan Dibitakan Tambah Lemaknya Itu Beungut Kemarin Bidu Anang Kaito Lalu Pengului Pintu Allah Napa Doanya Lalu Nang Tuhan Lalu Kakanakan Ya Allah Jadikan Anak Nang Saleh Berdoa Dalam Hati Dengan Demikian Kasih Sayangnya Lawan Lawan Umat Rasulullah Lawan Hambanya Allah Angkat Sedin Jadi Wali Yang Nyaman Bantar Kalau Amal Nen Jadi Bila Berjalan Ya Allah Payu Hakan Degangannya Ya Allah Syihat Akannya Ya Allah Sugih Akannya Dunia Akrat Ya Allah Ya Allah Bungas Akannya Allah Melihat Hidung Mitak Ya Allah Mancung Akankan Hidungnya Ya Allah Ya Kajarung Kup Ya Sayyidi Ya Rasulullah Begitu Allah Arham Murrah Mudah Mudahan Allah Berikan Kita Taufik Hidayah Inayah Allah Berikan Kita Kebahagiaan Dunia Wal Akhrah Dan Kita Mati Beriman Husnul Khatimah Berkumpul Bersama Habibun Muhammad Sallallahu Sallam Amin Ya Rabbal Alamin Minta Halal Minta Rida Ampun Ma'ab Barilah Zahiran Wabat Al-Fatiha Bersama